Intro Komisi 10 DPR meminta Kementerian Pariwisata mengkaji kembali kebijakan terkait surat jalan khusus bagi wisatawan asing yang ingin berwisata ke daerah-daerah tertentu di Papua. Ditemui saya melakukan rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Papua, Ketua Komisi 10 DPR Tegur Rifki Aharsya menilai kebijakan tersebut tidak perlu karena bisa mengganggu pengambangan pariwisata Papua mengingat pariwisata merupakan sektor potensial untuk menambah pendapatan daerah Papua. Dengan adanya keharusan membuat surat jalan khusus dikhawatirkan akan mengurangi minat wisatawan asing datang ke Papua. Kita ingin bahwa Papua juga terbuka untuk turis-turis internasional dan saya rasa tidak perlulah berlebihan untuk mencurigai turis-turis itu. Artinya kewaspadaan penting tetapi bukan berarti itu akan mengganggu Papua untuk mengembangkan pariwisatanya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih yang menyayangkan adanya kebijakan surat jalan khusus bagi wisatawan asing yang ingin ke Papua terutama jika wisatawan asing hanya boleh didampingi pemandu wisata dari luar Papua. Fikri juga menekankan agar Kementerian Pariwisata lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pariwisata di Papua mengingat Papua memiliki alam yang sangat bagus sebagai destinasi wisata. Yang harus dibenahi terutama akses atau infrastruktur bahkan regulasi karena dari mancanegara wisatawan mancanegara tidak mudah kemudian datang ke sini padahal mereka banyak yang berminat tetapi tidak mudah ke sini terutama yang bisa difasilitasi oleh orang Papua sendiri banyak diantara mereka yang difasilitasi untuk datang ke sini tapi tidak dari orang Papua tentu tidak komprehensif. Dari Papua, Nuki Tampo Bolon TVR Parlemen melaporkan